Intro Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Beberapa waktu ini kami dari pronimus ministry kehilangan lagi satu rekan sesama pelayanan dan saya mau mengapresiasi bagaimana mereka dalam kehidupan bersama dengan kami di PH Pronimus yaitu Bapak Arnold Tobing maupun yang setahun lalu Saudara Regina bagaimana kita belajar tentang keteladanan untuk menyukakan hati Tuhan kita supaya apa-apa yang kita lakukan berkenan kepadanya Saudara yang terkasih ketika kita bicara dengan topik ini saya ada membaca sebuah buku dari John Piper yang berjudul kesukaan Allah dia membagi sampai dengan 10 hal tentang bagaimana kesukaan Allah dalam kehidupan kita kesukaan Allah dalam anaknya Yesus Kristus bagaimana Allah itu begitu mencintai anaknya memberikan anaknya bagi kita dan sebagainya dia membahas nah ada beberapa hal saya ingin mencocokkan antara kesukaan Allah yang ada ini dengan bagaimana rekan-rekan dua rekan kami yang sudah berpulang kepada Bapak di sorga dalam kehidupannya apakah menyukakan hati Tuhan seperti apa Saudara sebelumnya saya akan memperlihatkan kepada kita sebenarnya apa yang menjadi tujuan hidup kita sehari-hari dalam 2 Korintus pasal 5 kita melihat ayat 9-10 ini ayat 9 dulu sebab itu kami berusaha baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya artinya setiap hari kita harus hidup berkenan kepada Tuhan setiap saat hidup kita ini memancarkan perkenanan Tuhan apa yang kita lakukan harus berkenan kepadanya kalau di dalam NIH berkata therefore also we have as our ambition jadi apapun yang menjadi keambisi kita whatever at home or absent to be placing to him artinya apa kita ingin menyenangkan Tuhan placing kepada dia nah itu sama juga dengan NIV berkata so we make it our goal to place him jadi itu menjadikan tujuan kita goal-goal kita untuk apa? untuk menyenangkan dia ya nah ini yang kita perlu melihat di dalam kehidupan kita apakah hidup kita itu berkenan, berkenan, berkenan selantiasa kepada Tuhan atau tidak itu yang paling penting kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari pada ayatnya yang ke-10 dikatakan sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini baik maupun jahat jadi semua orang tidak terkecuali siapapun harus menghadap tata pengadilan Kristus di mana kita di adjust kita diakimi tentang apa yang layak kita peroleh karena patut kita terima akibat apa? akibat kita menyukakan hati Tuhan saya gambarkan seperti ini kita mendapat makotanya jadi seharusnya hidup kita itu terarah terus kepada Kristus untuk mendapat makota itu dalam kehidupan kita sekarang saya mengajak kita untuk melihat dengan Regina perjalanan hidupnya yang luar biasa mulai tahun 2005 sampai 2012 bahkan sampai Maret 2016 dan pada Juni awal tahun 2016 dia meninggal dunia saudara apa yang terjadi dengan Regina adalah di awal dari 2005 sampai 2012 itu awal-awalnya dia menderita kanker tiroid 7 tahun dia bergumul dengan kanker tiroid dan makin hari makin parah walaupun penderitaan itu makin hari makin parah tapi dia membangun rohaninya luar biasa bahkan dia mengalami suatu kesembuhan ilahi yang nyata dan penuh sukacita dalam 3 bulan terakhir hidupnya saya mau melihat bahwa puncak daripada apa yang dia lakukan sampai dengan matinya itu luar biasa pergumulan hidup yang luar biasa penataan hidup yang luar biasa oleh Tuhan bagaimana seluruh hidupnya Tuhan tata dia membangun spiritual formation bagi dirinya yang luar biasa dan akhirnya dia mengalami pengalaman spektakuler bertemu dengan Tuhan dan akhirnya dia menyelesaikan segala sesuatu dengan baik ini yang dialami saya kalau memperlihatkan akan pengaturan spiritual formationnya seperti ini jadi kalau kita melihat ini adalah skala bagaimana spiritual formationnya bertumbuh dan yang dibawah ini adalah bagian daripada kehidupan yang dia jalani kalau kita melihat Regina seperti ini peristiwa momen penting dalam hidupnya ketika dia mulai dari awal lahir dia orang Kristen tetapi dalam pergumulan hidupnya dia ikut dengan keluarga karena Bapak meninggal dan dia ikut dengan keluarga yang banyak bukan orang Kristen ya dari sepupu sebelah kita kemudian dia sempat mengalami pergumulan karena apa? dia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang bukan Kristen dipaksa seperti itu kemudian dia mulai membangun dirinya dalam pergumulan dia bertahan padahal dalam kondisi sakit seperti itu sampai pada suatu waktu dia merani melawan ya walaupun dia diancam kamu tidak akan dapat dibantu oleh keluarga tapi akhirnya dia kembali ke Surabaya itu waktu itu Jakarta kembali ke Surabaya dan dia tahu bahwa penyakitnya semakin parah tapi dalam pergumulan seperti itu walaupun drop tetapi dia tetap terus membangun walaupun dia sempat drop tapi dia terus membangun akan dirinya dalam pendidikan sakit itu nah kemudian dia mulai masuk dalam pertumbuhan rohani ketika dia mulai sidi bersama dengan ibunya tercinta mereka sidi bersama-sama nah setelah dia dikenalkan dengan gereja dia masuk ke gereja kemudian dia ikut sidi akhirnya dia mulai membangun dia membangun pelayanan bersaksi di mana-mana tentang sakit tetapi bagaimana Tuhan memuatkan bahkan dia ikut peapronimus yang kami bentuk dan paduan suara maranata dia ikut melayani untuk menyanyi memuji Tuhan dia membangun diri di situ sampai pada satu waktu dia ikut kepalitian begitu semangat passionnya luar biasa di tengah pergumulan di tengah sakit yang dia derita dia tetap bahkan kadang-kadang dia masuk ke gereja dan harus pingsan di gereja dan orang dan itu berulang-ulang orang sudah tahu bagaimana aritinya sakit tetapi pada akhirnya dia terus bertahan dan pada suatu saat satu titik ketika dalam pergumulan dia mengalami Tuhan yang luar biasa dia lagi berdoa dan Tuhan datang menunjukkan dalam cahaya yang luar biasa dan pada saat itu ketika dia sampai pada titik-titik sakitnya yang luar biasa dia disembuhkan itu adalah bulan Maret dia sembuh total bersama dengan Tuhan tapi dia harus menyelesaikan tugasnya karena tiga bulan kemudian dia melihat ibunya yang begitu juga sakit dan kemudian meninggal di depannya dia tidak tahan dan dia berteriak ketika itu bertelepon dengan saya dan dia berteriak dan dia mengikuti ibunya akhirnya bersama-sama dengan ibu tapi dia sudah menyelesaikan tuntas akan tugas dan tanggung jawabnya dia sudah melayani dengan luar biasa saudara kalau dari John Paper berkata tentang kesukaan Allah kira-kira dia ada di mana saya menyatakan bahwa Allah itu suka kadang-kadang meremukan anaknya anaknya yang terkasih Tuhan itu pun diremukan sampai mati di Kewesai dan ketika dia mengingat anak-anak Tuhan lainnya yang diremukan dalam penderitaan yang luar biasa jangan khawatir karena Tuhan sedang menguji engkau dan pada satu saat Tuhan akan angkat dan Tuhan akan bebaskan dari semua kesulitan dan akhirnya yang sangat indah adalah ketika Tuhan membawa kita pulang tetapi dalam penuh kesukaan Tuhan yang luar biasa yang kedua kita bicara tentang apa yang terjadi dengan Bapak Arnold Cornelius Wilson Lubantobi perjalanan hidupnya juga luar biasa kalau kita bilang dia sekolah di Bandung bekerja di Jakarta kemudian ke Surabaya dia mulai menata hidup rohaninya menjadi presbiter tahun 1997 di KPIB Maranata jadi kalau dilihat dari 1997 2005 2012 2017 bahkan terakhir 2017 Oktober tanggal 29 Oktober oke kita melihat bagaimana pergumulan hidupnya dia menjadi presbiter di KPIB Maranata dia melayani di Persekutuan dimanapun ada di pendalaman Alkitab kami juga di paduan suara antar gereja di Regio maupun di BAMAK dan sebagainya dia melayani dengan luar biasa sampai akhir hidupnya saudara dia mulai menata kehidupan rohani step by step sampai akhir hidupnya dia pernah menjadi pengurus harian majelis Jemaat Maranata pada zaman penitaping di situ kita juga bergumul dan orang seperti Pak Tobing ini luar biasa dalam melayani sampai pada waktu pada waktunya bahwa dia melayani dalam pekerjaan yang beragam dia menolong orang tanpa memandang orang itu siapa dia menolong siapapun yang dalam kesulitan dan itu saya merasakan sangat luar biasa sekali dia membantu orang orang sakit dibantu orang apapun juga dibantu tanpa memikirkan siapa orang itu atau apa yang dia bisa dapat dalam ketulusan yang luar biasa dia melayani Tuhan saya mengambarkan akan spiritual formation seperti ini bagaimana ini jalan hidupnya dan bagaimana skala spiritual formation yang ada perjalanan hidup dia mulai kita sudah lihat tadi ini seperti ini menjadi presbiter menjadi sekretaris satu di PHNJ menjadi presbiter dengan kerelahan hati melayani dengan luar biasa siapapun dilayani dia bahkan dalam kehidupan walaupun kehidupannya sulit tetapi tidak ada orang yang tahu tetapi dia tetap tenang dia tetap berharap akan Tuhan luar biasa jadi kalau kita melihat dia dalam keluarga Kristen kemudian dia melayani sebagai presbiter dan seterusnya dia pernah jadi PHN bahkan sampai pada akhirnya dia menyelesaikan tugas semua ini grafik ini naik-naik-naik sampai selesai karena apa? karena dia melayani dengan ketulusan hati sampai dengan terakhir kali ketika dia menghempuskan nafas dan dipanggil Tuhan dalam kemudian saudara orang seperti Pak Tobing ini sangat-sangat luar biasa ketika apa dia melayani tanpa memikirkan apapun dia baik di dalam gereja maupun di luar gereja dan kalau kita melihat Regina di posisi ke-6 saya mau bilang Pak Tobing di kesukaan alah yang ke-9 yang dikatakan dia itu dalam ketaatan pribadi dan keadaan sosial Pak Tobing punya kerimbuan taat untuk Tuhan belajar untuk Tuhan bahkan dalam keadilan sosial dia membantu siapa saja dari gereja manapun dia membantu mereka untuk apa untuk dikuatkan bahkan membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan-masalahan tanpa dia mengeluh tanpa pernah dia berkelupesah kepada siapapun saudara yang terkasih ini adalah dua sosok keteladanan yang harusnya kita lihat bahwa dalam hidup mereka mereka menyukakan hati Tuhan dengan apa yang bisa mereka lakukan yaitu kalau Regina melakukan dengan dia tetap tegun di dalam pergumulan yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya dia tetap memuliakan Tuhan sampai pada suatu waktu Tuhan membebaskan dia dari semua pergumulannya untuk Pak Tobing dia tetap tekun senantiasa dalam segala perkara dia tetap mau melayani dalam kesuka relaan dalam melayani dalam ketulusan siapapun dibantu olehnya walaupun tengah malam kita memintanya dia tetap menjalankan semua ini karena apa mereka ingin menyukakan hati Tuhan saudara kalau dari kedua-duanya ini dalam keadilan sosial mereka lakukan dalam peramukan Tuhan juga mereka tetap teguh saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita khususnya bagi rekan-rekan P.A. Pronimus ini menjadi contoh yang luar biasa juga bagi kita semua yang lain ketika kita melihat bagaimana anak-anak Tuhan Tuhan pakai luar biasa untuk memberikan mereka suatu teladan dalam kehidupan kita teladan menyukakan hati Tuhan ini menjadi inspirator dalam kehidupan kita saya berharap ini menjadi berkat bagi kita semua Tuhan memberkati kita Amin terima kasih